Terima kasih. Terima kasih juga Pak Nikolas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Nikolas di sepanjang perdagangan hari ini dekar gasam kabungan tadi sempat menguat cukup signifikan ke 7.658 kemudian level ini tidak mampu dipertahankan dan di sisa waktu di sepanjang perdagangan hari ini tampaknya dekar gasam kabungan lebih cenderung bergerak flat analisis standar. Ya untuk indeks sendiri mungkin hari ini memang kita lihat sempat memuat ya yang tadi kita lihat hanya di level 7.658 yang pernah ini sudah mulai mendekati level-level 7.700an. Mungkin perdagangan hari ini sedikit review kita lihat didrive oleh beberapa sentimen seperti ketidakpastian sentimen stimulus China yang mana juga sentimen dari beberapa minggu lalu sudah mulai berada sehingga memang kita lihat inflow mulai membaik ke emerging market seperti IHSG. Oke lalu juga ini dipicu di offset juga sama katalis dari data ketenagaan kerjaan AS yang akan rilis pada hari Jumat sehingga kalau kita lihat memang data dari global cenderung fix lalu memang juga dari domestik sendiri mungkin tadi setengah dua ada data interest rate BI ya. Kita lihat ditahan memang ini juga menjadi salah satu sentimen yang mendukung inflow asing terhadap indeks kita seperti itu. Baik. Di sisi lain para pelaku pasar juga menantikan rilis pertumbuhan ekonomi China di kuartal ketiga Pak. Apabila ini tidak sesuai dengan ekspektasi masih terjadi perlambatan apakah asing akan kembali gencar masuk tidak ke pasar domestik nantinya? Oke mungkin untuk dari data China sendiri ya kalau kita lihat kemarin memang juga sudah mengecewakan sebenarnya dari data trade bounce-nya dan juga dari stimulus yang mana ketidakpastian itu memang bikin pelaku pasar itu tidak nyaman terhadap stabilitas di China sehingga memang ini akan kedepannya kita perkirakan masih akan menopang inflow ke market-market emerging seperti IHSG. Jadi memang ini katalis positif yang datang dari China. Baik. Dari sisi sektoral hari ini Pak Nikolas, saham-saham perbankan BICAP menuduki peringkat atas dari nilai transaksi terutama di penutupan pertama siang tadi. Kemudian beberapa saham BICAP hari ini juga menjadi pemberat untuk indekarga saham kabungan. Ada BMRI kemudian juga ada BBCA. Secara keseluruhan bagaimana Anda melihat arah pergerakan saham-saham perbankan BICAP ini menjelang rilis kinerja kuartal ketiga di 2024? Oke, untuk saham-saham perbankan sebenarnya cukup menarik ya. Karena memang secara mereka punya naratif itu sebenarnya masih sama. Karena memang trend penurut suku bunga harusnya masih akan berdampak positif untuk emiten-emiten perbankan. Terutama BICAP seperti BCA dan BICAP yang bergerak ke target market enterprise. Cuma kalau kita lihat memang outflow semenjak yang katalis stimulus dari China itu memang masih membayangi pergerakan saham perbankan. Karena memang penurunan dalam biasanya akan terjadi pula akumulasi panjang dalam support. Makanya kalau kita lihat memang ketika indeks rebound saham-saham perbankan itu cenderung lagar. Karena memang kalau kita lihat rata-rata asing memang belum masuk sepenuhnya karena memang masih WNC juga terkait result 9 months dari 2024 ini. Oke, dari pandangan Anda seperti apa terkait dengan rilis kinerja nantinya? Apakah memang tetap tumbuh tapi masih dalam fase perlambatan begitu Pak? Oke, mungkin kalau untuk pertumbuhan kita perkirakan sih masih akan tumbuh ya. Karena memang kalau kita lihat juga dari bulan-bulan sebelumnya di mana tingkat suku bunga itu cenderung tinggi. Kita lihat perbankan itu masih bisa perform. Jadi memang sekiranya katalis penurunan suku bunga ini ke depannya walaupun memang kita lihat BI mempertahankan. Kita lihat sih masih akan tumbuh karena kemarin juga sudah sempat dituruhin 20 basis point ya. Jadi kalau kita lihat memang perbankan masih akan solid dan kita masih merekomendasikan baik terutama untuk 4 perbankan besar seperti itu. Baik, langsung saja kita ke bank mandiri Pak. Hari ini melemah cukup dalam, intradis 4 di atas 1%. Posisi saat ini melemah di 0,71% dan sudah kembali ke level 7 ribuan. Nah, saham mandiri tampaknya cukup berbeda dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Pak Nikolas, fluktuasi yang terjadi cukup tinggi untuk BMRI di dalam beberapa perdagangan hari terakhir. Ketika penutupan perdagangan kemarin BMRI menjadi penopang, menguat di 1,81%. Hari ini berbalik arah kembali dan tadi sempat ke 6.900an. Analisis Anda untuk BMRI dengan volatilitas yang cukup tinggi? Oke, untuk bank mandiri ya cukup menarik karena memang temannya cukup memuat dan hari ini melemah. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya, karena memang perbankan di dalam di bulan September. Jadi memang akan ada akumulasi panjang bulan di level support. Jadi memang reboundnya nggak akan langsung parabolic dan massive ke atas. Jadi mungkin mereka akan cenderung lebih side quest dulu. Jadi memang untuk outlooknya BBRI, kita perkirakan rentak harga akan berada di level 7.200 sampai dengan level 7.000. Jadi mungkin akan cenderung akumulasi dan kita rekomendasi mungkin untuk bank mandiri by on weakness ya. Di level 7.000 sampai ke level 6.960an. Untuk level support yang boleh diperhatikan itu di level 6.879. Untuk target price kita masih rekomend TP di level 7.500an untuk bank mandiri. Baik, bergeser ke BBCA Pak. Hari ini BBCA, pelemahannya semakin dalam. Sempat bergerak ke zona hijau di 10.725. Akhirnya ditutup di 10.475. Artinya posisi dari BBCA hari ini juga secara teknikal juga sudah cukup tinggi di 10.700an. Profit taking kah yang terjadi untuk BBCA? Ya, kalau kita lihat ini profit taking jangka penek aja. Karena kalau secara long term trendnya dia structure now masih bullish. Dan memang salah satu perbankan yang teknikalnya lumayan leading. Mengingat juga salah satu fundamental yang terkuat untuk 4 perbankan ini. Jadi memang untuk BBCA kita juga masih merekomendasi chain buy. Mungkin sobat investor kalau mau rekomendasi buy kita rekomen di 10.475. Harga sekarang sampai ke 10.375. Jadi memang untuk target price kita masih rekomendasikan ke level 10.900an. Sampai dengan ke 11.900an untuk BBCA. Oke, target sampai akhir tahun untuk BBCA di berapa Pak? Oke, mungkin untuk akhir tahun baseline kita perkirakan cukup optimis bisa ke 11.000an. Sampai dengan ke level 11.200an untuk BBCA. Baik, masih cukup lebar di tengah penguatan signifikan yang terjadi untuk BBCA. Terutama pasca stock split yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kita bergeser ke sektor energi. Pak Nikolas sambil menunggu update-an penutupan perdagangan di sesi kedua. Mau ke BRMS Pak? Hari ini pergerakannya berbalik arah melemah. Ini juga cukup menarik. BRMS sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kemarin sempat menembus di level 302. Intraday tertinggi sepanjang masa untuk BRMS. Analisis Anda, pembalikan arah yang terjadi hari ini? Oke, kalau kita lihat memang BRMS itu penguatannya sudah cukup eksesif ya. Dari bulan September pertama, kepatnya di 17 September waktu dia rebound. Jadi memang kalau ada koreksi lebih lanjut pun kita rasa ini masih cukup wajar. Mengingat penaikannya sudah cukup banyak. Jadi at the same time pasti pelaku pasar akan melakukan profit taking. Apalagi kalau kita lihat juga secara global itu technical job sudah mulai mendekati level resistance. Jadi memang untuk BRMS sendiri, kalau kita lihat kemungkinan akan koreksi dulu ya. Koreksi ini cenderung terbatas mungkin ke level 280-278. Jadi mungkin boleh pertimbangkan untuk biolitis seperti itu. Karena kalau kita lihat penguatan seharusnya masih akan berlanjut. Mengingat secara cycle juga emas akhir tahun biasanya masih akan lanjut ke penguatan seperti itu. Oke, penutupan hari ini di 286 melemah di 0,69 persen. BRMS usai naik tinggi menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa di perdagangan hari sebelumnya di level 302. Pak Nikolaus menarik kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan Pemirsa Indekarga Samkabungan di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 0,29 persen. Dimana di menit-menit terakhir jelang penutupan penguatan Indekarga Samkabungan cukup mengalami kenaikan signifikan Pemirsa. Dimana posisi penutupan hari ini di 7.648,940. Level tertinggi intradaynya di 7.658,398. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, MNC36 menguat di 0,10 persen. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,65 persen. Sementara posisi dari LQ45 menguat di 0,06 persen. Menguat tipis saja seiring dengan pola penguatan Indekarga Samkabungan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral Pemirsa. Sektor infrastruktur memimpin penguatan di 1,20 persen. Ada brand hari ini melaju cukup kencang. Properti juga menguat di 1,18 persen. Dengan kontributor utama saham PANI hari ini juga masih melaju cukup kencang. Konsumsi non-primer berbalik arah hari ini melemah di 0,69 persen. Setelah menguat di perdagangan hari sebelumnya dan keuangan juga masih melemah di 0,39 persen. Pemperat datang tadi dari BBCA dan juga BMRI. Ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang melaju cukup kencang dan menjadi penopang penguatan Indekarga Samkabungan. Ada telkom dari infrastruktur ditutup di level 3.000 menguat. Setelah tertahan di 2.900an, Gotoh juga menguat di Rp68. PANI sudah berada di 12.750an dan brand hari ini juga melaju cukup kencang. Namun masih berada di 6.800an pemirsa setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya. Saham-saham hari ini yang menjadi pemperat untuk Indekarga Samkabungan. BBCA tertekan di 10.475, Antam juga melemah di 1.570, Bumi tadi pun juga sempat kita ulas di 137, bersama dengan BRMS dan BRPT tertekan tutup pas di level 1.000. Update dan penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!